DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui rencana pemerintah daerah setempat yang akan mengajukan perubahan peraturan daerah terkait retribusi wisata dan olahraga. Hal ini mengingat potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang didapat lebih tinggi di sektor wisata. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi menyikapi terkait rencana Pemkap setempat yang akan menaikkan tarif retribusi tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah. Hal ini karena untuk fasilitas yang ada di tempat wisata sudah mulai ada peningkatan dan lebih bagus. Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnidar mengatakan untuk perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut diperbolehkan. Termasuk nantinya penentuan tarif retribusi tiket masuk lokasi wisata. Dengan dadanya perubahan perda tersebut nantinya bisa menjadi daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tentunya perubahan itu boleh dan sah dilakukan. Jadi terkait dengan retribusi misalnya. Ada satu sisi di mana retribusi itu diperlikan ketika itu akan membuat daya ungkit kita terkait dengan pendapatan asli daerah. Itu penting. Tapi sekali lagi bahwa tertentu itu harus mendapat sebuah kajian-kajian dulu. Jadi Pemkap harus melakukan sebuah kajian kemudian nanti diusulukan ke kita untuk itu digodok bersama. Diusulukan bersama antara lembaga DPRD ini dengan OPD terkait yang untuk itu. Ketika ini sudah mengerucut maka ketika itu boleh dan layak itu baru nanti kita tetapkan dari sebuah peraturan daerah. Heru menambahkan apabila hasil pembahasan dengan OPD terkait sudah mengerucut dan layak untuk dilakukan perubahan. Maka bisa ditindaklanjuti dengan menjadi perda wisata yang baru. Pihak DPRD dipastikan akan mendukung upaya Pemkap dalam mengajukan perubahan perda tetapi juga harus melihat kondisi masyarakat Kabupaten Ngawi. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.